Selamat datang kembali dan selamat pagi. Hari ini spesial banget karena ada perayaan Cap Gome. Ini adalah puncak dari tahun baru Imlek. Iya betul sekali Rahma. Jadi perayaan Cap Gome ini berlangsung meriah di Bogor. Ada Bogor Street Festival yang mengangkat tema keberagaman. Nah seperti apa keselan disana? Kita langsung tanya aja yuk sama dia Gita disana. Dia, ni hau. Ni hau Rahma dan juga Nadia. Itu merupakan ucapan selamat Cap Gome ini untuk kita semua yang merayakan Cap Gome. Dimana Cap Gome ini merupakan puncak acara dari perayaan tahun baru Imlek. Jadi Cap Gome itu kan 15. Ini hari ke-15 nih. Nah kalau di Bogor sendiri ini acaranya seru banget nih untuk merayakannya. Yaitu ada Bogor Street Festival dimana nih belakang saya ini bener-bener udah di clear. Areanya sih gak bisa masuk kesana. Karena tadi itu ada parade-parade. Nah parade-parade itu adalah kebudayaan di Indonesia. Karena tahun ini sendiri mereka memang memfokuskan empat budaya dari empat daerah. Dimana dua diantaranya dari Sumatera Barat dan dari Papua. It means that bahwa dari barat sampai ke timur ini budaya Indonesia nih kaya banget. Tadi ada angkulung lalu juga ada nyanyi-nyanyian dari anak-anak SMA. Lalu juga tadi juga ada drum band nantinya. Nah sementara untuk budaya kebudayaan dari Cina sendiri yang seperti kita ketahui yaitu Barongsai dan juga Lyong. Nanti mereka akan tampil di puncak acaranya yaitu jam 9 malam. Jadi yang pertama tampil muncul ini adalah budaya-budaya dari Indonesia. Tapi tadi sebelum acara ini dimulai tadi saya sempat nyobain Lyong nih. Yaitu Naga ya. Jadi tadi saya nyobainnya itu. Pas lagi Bogor ini lagi cuacanya di apa namanya. Angginnya lagi kenceng banget ternyata itu susah banget main Lyong. Jadi thumbs up banget nih buat para pekerja seni. Nah kalau untuk tamunya sendiri ini kami sedang menunggu tamu-tamu VIP. Karena memang dijadwalkan akan tiba gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Lalu juga ada wali kota Bogor, Bima Arya dan juga petinggi-petinggi lainnya seperti Kapolda dan juga Pangdam. Nah ini saat ini mereka masih menunggu kedatangannya sendiri. Nah ini sudah dimulai juga nih acara lainnya yaitu kebudayaan dari Indonesia juga nih. Nah tau nggak untuk pesertanya sendiri itu ada 77 kelompok. Dimana jumlah total pesertanya itu ada 2 ribuan peserta. Karena memang tau nggak tahun ini merupakan tahun ke-17 diadakannya Bogor Street Festival. Nah ini acara masih sampai malam. Jadi bagi Anda yang mau datang ke sini jangan lupa ya. Sepanjang jalan Surya Kencana sampai jalan Siliwangi ini itu ditutup. Jadi bagi Anda yang mau datang ke sini bisa melalui jalur dari Jalan Baranang Siang. Nah itu sekian informasinya kembali ke Rahma dan juga Nadia. Wah seru banget ya. Ya ada yang kita melaporkan dari Bogor Street Festival. Iya. Setup. Proop.